selamat menikmati ada ibadah yang dihususkan di waktu-waktu tertentu seperti puasa di bulan Ramadan hanya bisa dilakukan di bulan Ramadan ada pun setelah bulan Ramadan disebut dengan qodonya tetapi ada ibadah yang terus sepanjang waktu kita harus tunaikan ibadah tersebut kata al-imam ibn rajab wadzifatul umur tugas sepanjang hayat ibadah apa itu? ibadah taubat ibadah taubat adalah ibadah sepanjang hayat selagi kita masih bernyawa selagi itu pula kita masih dituntut untuk bertaubat kepada Allah SWT karena kita adalah anak Adam yang tidak mungkin lepas dari yang namanya kesalahan setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat kepada Allah SWT surga teman-teman sekalian tidaklah Allah ciptakan untuk orang yang seperti kertas putih tanpa noda surga tidak Allah sediakan buat orang yang tidak pernah melakukan kesalahan tetapi surga Allah SWT Allah sediakan buat orang-orang yang dulu pernah terjatuh dalam lubang kemaksiatan kemudian dia bangkit dari keterpurukan dan dia menuju pertobatan Allah SWT alangkah indahnya jika Ramadan kali ini kita manfaatkan untuk bertaubat kepada Allah SWT karena tidak ada jaminan teman-teman sekalian kita masih bisa hidup di bulan Ramadan di tahun akan datang padahal kita tahu teman-teman sekalian kita selalu berburu dengan yang namanya kematian dua hal yang pasti datang dalam kehidupan kita jodoh yang sudah ditentukan atau kematian yang pasti datang menjumpai kita semua kita pasti akan mati kita pasti akan meninggalkan dunia ini maka jangan sampai kita meninggal dalam kondisi su'ul khatimah mintalah Allah supaya khusul khatimah semoga pertobatan kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh